assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 7 kemarin kita sudah membuat tutorialnya cara kembali dari custom room menjadi MIUI original room maka sekarang kita akan membuat kebalikannya yaitu kita akan menginstall custom room pada Redmi Note 7 ini syaratnya kita harus sudah punya dulu file custom room nya disini aku menggunakan nusantara OS untuk custom room nya sudah aku copy di internal memory handphone ini kemudian bagi teman-teman yang ingin mencoba untuk menginstall nusantara OS ini silakan bisa download linknya sudah taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tentu saja untuk menginstall custom room handphone ini sudah harus terunlock bootloader dan juga sudah harus terinstall custom recovery langsung aja disini sudah kita siapkan dan file custom room nya sudah kita copy kan juga sudah kita taruh di memori internal Redmi Note 7 ini di bagian yang paling luar tidak di dalam folder kemudian kita matikan handphone ini kita akan masuk ke custom recovery nya untuk masuk ke recovery mode kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian kita tunggu sejenak kalau handphone sudah getar atau sudah muncul logo Redmi lepaskan tombol powernya tahan tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke custom recovery atau masuk ke recovery mode untuk custom recovery nya aku menggunakan orang fog recovery mode teman-teman bisa simak tutorial cara install orang fog recovery mode link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi juga oke disini langsung aja kita bisa masuk ke file manager yaitu menu di sebelah kiri kemudian bisa kita lihat ini dia isi dari memori internalnya untuk menginstall custom room nusantara OS ini bisa dengan metode dirty flash ataupun clean flash tapi ada partisi yang wajib kita wipe jadi kita masuk ke menu web dulu kemudian kita wipe partisi dalvik kemudian cache kemudian vendor jadi kita coba untuk melakukan wipe di tiga partisi ini jika nanti ternyata masih terjadi bootloop maka terpaksa kita melakukan format data atau clean flash ya sementara kita gunakan metode dirty flash dulu oke kita pilih file nusantara custom room nya sudah betul ya untuk filenya kemudian kita install aja klik kanan atau geser ke kanan maksudnya untuk swap to install oke ini dia sudah proses installing atau flashing nusantara custom room kita tunggu sebentar kita bisa letakkan infonya dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai jadi nanti apabila pada saat proses bootingnya ternyata tidak selesai atau bisa kita bilang bootloop maka teman-teman harus masuk ke recovery mode lagi untuk melakukan format data oleh sebab itu sebelum melakukan install custom room pada handphone Xiaomi sebaiknya teman-teman backup dulu data-data yang penting untuk backupnya teman-teman bisa menggunakan micro SD komputer ataupun bisa bisa backup melalui custom recovery nya dan ini dia untuk proses installing custom room nya sudah selesai dengan keterangan seperti ini ya install zipnya sudah successful artinya flashing file custom room nusantara OS sudah selesai kemudian updating partisi detailnya sudah dan kita bisa pilih menu web cases dulu jadi ada dua menu ya web cases dan reboot system kita pilih menu web cases dulu kemudian sweep to wipe kita tunggu sebentar kalau sudah selesai baru kita pilih menu reboot system maka handphone akan otomatis restart kemudian muncul lagi di tampilan logo Redmi yang selanjutnya akan masuk ke proses animasi loading di tampilan logo custom room nusantara OS nya ini dia sudah muncul logo dari nusantara OS nya kita tunggu sebentar bisa kita letakkan saja dan kita menunggu proses loading nya sampai dengan selesai untuk proses loading nya ini bisa sangat lama ya mungkin sekitar 3-4 menit untuk durasi loading nya apabila sudah lebih dari 5 menit bisa dipastikan handphone ini mengalami bootloop dan kita harus kembali masuk ke custom recovery dan melakukan melakukan format data atau mengulangi proses flashing file custom room nya dengan metode clean install kita tunggu dulu ya sampai proses loading nya selesai jika sudah lebih dari 5 menit bisa kita pastikan handphone ini mengalami bootloop namun jangan khawatir karena memang handphone yang kita install custom room ini ternyata bootloop tapi tetap tenang ya jangan khawatir kita akan mengatasi kasus bootloop nya disini tidak perlu kita menginstall ulang atau flashing ulang file custom room nya cukup kita lakukan format data saja melalui recovery mode jadi kita akan masuk dulu ke recovery mode dalam posisi tampilan loading seperti ini langsung aja kita tekan dan tahan tombol volume atas dan tombol powernya sampai handphone ini restart kemudian muncul logo redmi di layarnya silahkan teman-teman bisa lepaskan tombol powernya dan tahan tombol volume atas sampai masuk ke custom recovery kalau sudah masuk ke custom recovery disini kita menggunakan orange fog recovery mode kita lepaskan tombol volume atasnya dan kita tunggu sampai masuk ke tampilan seperti ini wow ternyata disini ada tampilan data partition is encrypted jadi walaupun kita masukkan kata sandi apapun disini akan tetap gagal karena sebelumnya kita tidak men-setting kata sandi apapun untuk menginstall custom room ataupun menginstall custom recovery nya halaman deskript untuk mengkonfirmasi sandi ini bisa kita abaikan jadi di bagian bawah layarnya ada tiga menu kita bisa pilih menu yang paling kiri untuk keluar dari menu deskript ini untuk selanjutnya kita bisa masuk ke menu web data kemudian di menu web data kita bisa pilih menu format data oke kita bisa masuk ke menu web data dulu disini ada dua menu web web dan format data kita pilih yang format data kemudian kita ketikkan yes yes seperti ini kemudian tekan enter aja dan kita tunggu sampai format datanya selesai atau factory resetnya selesai kita tunggu sebentar kalau sudah selesai langsung kita bisa kembali dulu kemudian masuk ke menu kita pilih menu reboot kemudian kita pilih reboot to recovery artinya kita akan merestart handphone ini untuk masuk ke recovery mode kembali kita tunggu sebentar ini dia sudah masuk ke tampilan Orec fog recovery mode lagi di sini untuk memori internalnya memang tidak terbaca tapi jangan khawatir ya untuk teman-teman yang tadinya sudah melakukan backup tentu saja tidak khawatir tapi bagi teman-teman yang belum melakukan backup metode format data tadi tentu saja akan menghapus seluruh data pada internal handphone ini oke sekarang handphone sudah kita restart ya tadi langsung masuk ke menu kemudian reboot to system maka sekarang tinggal kita tunggu aja mudah-mudahan metode format data yang kita lakukan ini ini berhasil dan custom recovery Nusantara OS terinstall di Redmi Note 7 ini Oke sudah masuk ke tampilan loading animasi booting dari ROM Nusantara OS nya kita bisa tunggu sebentar kita letakkan handphone nya kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai Oke kita percepat aja untuk durasi loadingnya agar tidak terlalu lama memakan waktu dan bisa kita perhatikan langsung masuk ke tampilan selamat datang seperti ini selanjutnya tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bahasa langsung kita pilih Indonesia saja kemudian mulai hubungan ke seluruh bisa kita lewati hubungan ke wifi bisa kita lewati karena sebelumnya tidak ada akun Google yang terlogin di handphone ini jadi memang untuk Nusantara OS versi yang kita install ini rekomendasinya adalah meng-install nya dengan metode clean flash agar handphone tidak bootloop dan ini dia untuk customer Nusantara sudah berhasil kita install teman-teman bisa gunakan Nusantara wing untuk melihat fitur spesialnya melalui menu pengaturan teman-teman langsung pilih aja di bagian Nusantara wings dan ini dia selanjutnya kita bisa cek dulu email nya mudah-mudahan aman ya kita dial ke bintang pagar 06 pagar oke imej 1 imej 2 aman masih terlihat kemudian rum Nusantara OS yang kita install ini juga sudah include Google Playstore atau gapps dan ini dia untuk Nusantara OS versi 5.5 sudah berhasil kita install pada Redmi Note 7 walaupun tadi ada sedikit drama handphone ini mengalami bootloop karena di awal tadi kita melakukan dirty flash yang selanjutnya sudah kita lakukan format data dan pada akhirnya hasilnya adalah seperti ini Nusantara OS sudah berhasil terinstall pada Redmi Note 7 dengan sempurna Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton